Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menyarankan kepada pemerintah Provinsi Banten untuk mengkaji ulang penyertaan modal terhadap Bank Banten. Karena sejauh ini penyertaan modal terhadap Bank Banten tidak berdampak baik pada pertumbuhan keuangan. Keberadaan badan usaha milik daerah Provinsi Banten, Bank Banten yang sering mengalami kerugian menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain kerugian, Bank ini hanya mengandalkan penyertaan modal dari pemerintah. Menyikapi persoalan tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mendesak pemerintah Provinsi Banten untuk mengkaji ulang penyertaan modal terhadap Bank Banten sehingga diharapkan dapat memberikan kemajuan pada keuangan daerah. Direktur utama Bank Banten, Fahmi Bagus Mahesa mengaku, pihaknya berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan terutama pelayanan kepada masyarakat. Kami terus menunjukkan kerja yang positif. Walaupun tadi, kan ada keterbatasan-keterbatasan dari sisi rasio yang harus kami jaga, terutama tadi, karena belum masuknya itu kan, kemudian kami kan masih terbatas. Tapi tadi, yang keterbatasan kami terus berbenah kan. Sudah diakui juga oleh Pak Gubernur. Buktinya, kalau misal tadi Bapak bilang, kan ada aturan yang pemerintahan itu, walaupun sudah boleh menyimpan uang ribang yang tidak sehat. Tapi kan buktinya kan, Pemperpata masih menyimpan uangnya 20. Menurut Fahmi, Bank Banten selama ini masih dalam keadaan baik dan dipastikan kedepan akan memiliki dampak baik terhadap keuangan daerah.